bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel disini saya akan menggunakan tutorial penggunaan elemen madrasah yang ada di elemen madrasah merupakan program yang digunakan untuk pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran dari terjadi bisa diakses melalui madrasah maupun bisa diakses secara dalim di rumah Oke langsung saja bagaimana kita bisa menggunakan ilmen yang pertama adalah silahkan masukkan alamat elemen madrasah Mansa di Ponorogo berada di address bar disini ya bukan di sini jadi sini silahkan tuliskan alamatnya elemen elemen.man1ponorogo.sch.id selagi elemen.man1ponorogo.sch.id kita tekan enter maka akan muncul halaman awal halaman login yang seperti ini langkah selanjutnya adalah silahkan masukkan username anda username disini adalah nisn yang sudah terdaftar di Mansa di Ponorogo kita misalkan salah satu nisn yang sudah terdaftar di ini kemudian kita masukkan passwordnya yang sudah diberikan dari di Mansa di Ponorogo nah setelah selesai silahkan klik login elemen nah ini adalah tampilan awal elemen madrasah di Mansa di Ponorogo beberapa fitur yang ada di elemen ini adalah ada volume madrasah kelas online notifikasi kalender tugas kelas lockout dan juga profil madrasah yang pertama adalah forum madrasah forum madrasah ini berisi informasi yang ada di madrasah yang bisa dibaca oleh seluruh bapak ibu guru seluruh siswa dari Mansa Tuporogo jadi beberapa informasi kita juga bisa untuk memberikan sebuah komentar dari informasi tersebut jadi bisa berbalas komentar kita lanjutkan adalah kelas online nah kelas online ini adalah kelas dari siswa-siswi yang sudah masuk pada kelas yang masing-masing jadi dalam satu kelas disitu ada beberapa mata pelajaran misalkan ada biologi kuran hadis basara matematika peminatan dan lain-lain ketika kita mau masuk ke kelas sesuai dengan jadwal kita dalam pembelajaran silahkan di klik kelas dan mapel ini misalkan saja adalah mapelnya matematika peminatan nah oke nah seperti ini adalah halaman kelas yang misalkan 11 di padua matematika peminatan yang pertama adalah bukan silahkan untuk absen dulu jadi disini silahkan untuk di klik absen maka akan ada informasi bahwa anda sudah hadir pada kegiatan pembelajaran pada saat itu oke ini lagi nah setelah absen maka disini di dalam kelas ini juga ada berisi beberapa informasi yang ini adalah khusus untuk bisa dibaca dalam satu kelas itu dan juga oleh gurunya di sini juga bisa untuk berdiskusi balas komentar dan lain-lain nah kita lanjutkan dalam kelas ini tadi ada beberapa menu beberapa fitur yang bisa kita gunakan nah ada timeline kelas itu adalah seperti ini kemudian ada standar kompetensi atau KIKD yang akan dipelajarkan pada matematika peminatan pada saat ini kemudian juga ada KKN kiteria aktivitasan minimal adalah pembelajaran RPP kemudian bahan ajar nah disini kalau nanti sudah waktunya pembelajaran akan beberapa bahan ajar akan disediakan oleh guru nah siswa silahkan untuk mengakses bahan ajar ini untuk pembelajaran kemudian data siswa tergabung rekap kehadiran tugas pengetahuan tugas KKI keterampilan dan juga ada CTT yaitu ujian terdiri dari kisah penilaian akhir semester ulangan harian kemudian kuis dan lain-lain maka bisa kita masukkan disini kemudian juga ada rekap nilai dan juga current class yaitu berisi tentang informasi kegiatan yang ada di kelas tersebut berikutnya adalah notifikasi notifikasi disini berisi tentang informasi tentang kegiatan yang ada di kemudian ada kalender kisah penilaian kemudian ada kalender di matrasah kemudian juga ada kelas berisi tentang khusus kelas yang harus Anda kerjakan di kelas Anda Nah, kemudian untuk tutorial elemeni Dalam pembelajaran, silakan memanfaatkan elemeni dengan sebaik-baiknya Jangan lupa, jika sudah selesai, silakan untuk bapak Nah, kemudian untuk tutorial elemeni Jangan lupa untuk subscribe ke channel di sini Youtube dengan satu tombol aku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh